Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan sosialisasi dan implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan produk hukum non-peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2024 di Hotel La Bersa kemarin. Sosialisasi ditujukan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, perwakilan pelajar SMA, tokoh agama dan unsur organisasi media untuk menyampaikan informasi tentang pilkada dengan menghadirkan dua narasumber yaitu mantan penyelenggara pemilu dan pihak kejaksaan negeri Toba Samosir. Sementara itu Kordif Hukum Pendidikan dan Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Payung Harahap saat membuka acara kegiatan sosialisasi ini menyampaikan semarak pilkada siyokianya mampu berkumandang di segala sudut daerah terkhusus Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Karena ini merupakan bagian pesta demokrasi yang harus dilihat secara bersama-sama yang akan dimulai dari tanggal 27 November 2024. Hal tersebut adalah sebuah penentu pemimpin tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota masing-masing untuk lima tahun ke depan. Untuk Sumatera Utara sebenarnya kita melakukan hanya di enam titik se-Sumatera Utara. Ini yang kelima titik. Kemarin kita mulai dari Kabupaten Karo, selanjutnya di Kota Medan, selanjutnya setelah itu di Kota Pematang Siantar. Kemarin kita lakukan minggu lalu di Kota Gunung Stoli, sekarang ini di Kabupaten Toba. Dan mungkin minggu depan kita targetkan itu dilaksanakan di Kabupaten Labuan Batu. Kita kemarin melihat satu dari jumlah DBT, baru yang kedua adalah melihat daripada perwakilan dari masing-masing daerah. Kabupaten Karo itu kita pilih mewakili daerah pegunungan seperti Dairi dan juga Bapak Barat. Selanjutnya Kota Medan itu dari Dali Serdang, Pinje dan Kota Tebing dan juga Serdang Budagai. Selanjutnya juga di Nias itu kita ambil alih, tujuannya mewakili Kepulauan Nias. Semuanya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.